Beralih ke berita selanjutnya, meteran listrik milik dua warga di Waikandis diputus secara sepihak oleh Oknum Petugas PLN. Pemutusan lantaran meteran listrik yang terpasang tidak sesuai dengan alamat KTP pelanggan. Sambungan listrik dua rumah warga di Kelurahan Waikandis kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung terkena razia petugas PLN. Tanpa ada teguran, Oknum Petugas PLN langsung memutus secara sepihak. Diketahui kedua warga terkena sanksi denda administrasi karena dianggap meteran listrik tidak sesuai dengan alamat KTP pelanggan yang terpasang. Namun kedua warga merasa keberatan dengan tindakan petugas PLN ini. Mereka meminta untuk dibicarakan terlebih dahulu agar tahu akar permasalahannya. Ada nggak teguran pertama surat kedua ketiga sampai pemutusan? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Begitu datang pemeriksaan langsung main putus. Yang pencaputan meteran ini. Kemudian alasan mereka memutus itu ganti dengan meteran sementara ini gimana? Jadi untuk meteran sementara ini dengan berdalil si pihak PLN dengan adanya 14 hari pemasangan sementara. Setelah 14 hari itu baru keluar namanya evaluasi perkara. Nah sampai detik ini pun tidak ada namanya penyelesaian. Ataupun input dari lebih lanjut dari PLN. Lepas pencabutan saya nggak di rumah terus main cabut nggak ada surat-surat peringatan nggak ada. Surat peringatan dari PLN belum ada ya? Nggak ada, langsung main cabut aja. Alasan mereka mencabut apa? Salah alamat. Salah alamat? Seperti apa salah alamat yang ditugas? Nah KTP emang kalian seneng, cuman posisi waktu itu kan emang udah daftar, emang untuk PLN sini udah supi. Udah lengkap semua. Tentang itu datang orang PLN ngomongnya salah alamat. Udah berapa lama pemasangan? 8 tahun. 8 tahun. Pihak PLN kini memasang meteran listrik sementara di rumah Subur dan Jumanto yang dayanya dibatasi hanya bisa dipakai untuk lampu penerangan saja. Sambungan listrik akan kembali normal setelah keduanya melunasi dendah. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.